Intro Polsek Durensawit berhasil mengamankan 2 dari 3 orang tersangka Curanmur di Durensawit, Jakarta Timur. Kedua tersangka berhasil diamankan pada hari Senin, 12 April 2021 dini hari di Jalan Radim Inten ketika hendak menjual motor tersebut dengan sistem COD. Dengan modus tak biasa, pelaku melancarkan aksinya menggunakan gunting seng sebagai pengganti kunci T dan menggunakan 2 buah kunci Y untuk membobol sepeda motor tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali di kawasan Jakarta Timur. Kepolsek Durensawit, Kompol Rensa Sastika mengatakan, terkait 2 orang pelaku yang diamankan Polsek Durensawit terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun kurungan penjara. Terkait dengan 2 orang pelaku yang diamankan Polsek Durensawit, mereka berdua melakukan pencurian kendaraan bernotor atau pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun. Mereka melakukan 5 kali perbuatan tersebut dan 3 diantaranya berhasil kami dapatkan LP-nya di wilayah Durensawit, yaitu di sekitaran dalam Haji Naman, kelurahan Pondok Kopi, Durensawit. Ada 3 kejadian di dekat Rusun Samawang. Dari Jakarta, Firda Valevi melaporkan.